Awalnya, Bai Long penuh kekecewaan dan siap menyerah. Namun dia tidak menyangka ada dua kapal perang yang muncul saat ini. Ketika dia melihat dua cahaya terang, reaksi pertamanya adalah dugaan guru benar. Ki Yan datang. Meski setengah jam lebih lambat dari waktu yang diperkirakan, Ki Yan masih melewati langit. Naga putih mengerti itu, tidak heran tuannya terlihat tenang sampai sekarang, Tuhan aslinya bertekad bahwa Ki Yan akan lewat sini. Sebuah ide terlintas di benaknya. Setelah tuannya membunuh Meng Suai, dia menyempurnakan ingatan spiritual Meng Suai dan mengetahui rencana pertempuran Meng Suai. Meng Suai telah lama memberi perintah pada Ki Yan untuk kembali ke malam yang gelap. Seharusnya begitu, jika tidak, tuannya tidak akan begitu percaya diri. Memikirkan hal ini, Bai Long bertanya, Tuhan, sudahkah Anda menyempurnakan ingatan Meng Suai tentang para dewa dan roh, dan mengetahui rencana mereka bahwa Ki Yan akan lewat sini. Ji Tian Xing melihat ke depan dengan tenang dan perlahan mengangkat tangannya. Melihat kedua lampu itu semakin dekat, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan sihirnya dan siap menggunakan keterampilan sihirnya untuk mencegat kedua kapal perang tersebut. Untuk pertanyaan Bai Long, jawabannya sederhana, tidak. Karena tidak diprediksi sebelumnya, hanya ada satu jawaban. Melalui inferensi dan prediksi, dia yakin Ki Yan akan melewati Tian Shao Guan. Bai Long juga memahami kebenaran ini. Ini sebenarnya masalah kemungkinan. Setelah berita kematian Meng Suai menyebar, hanya ada dua pilihan di depan Ki Yan. Salah satunya adalah kembali ke sarang lama di area malam yang gelap sesegera mungkin dan bertemu dengan Kaisar. Yang kedua adalah pergi ke tempat lain sesegera mungkin untuk melaksanakan perintah atau tugas baru. Singkatnya, Ki Yan tidak bisa tinggal di sisa air, menunggu Ji Tian Xing membunuhnya. Ki Yan hanya memiliki satu kemungkinan 50% untuk melewati langit, tetapi... Ji Tian Xing menilai situasinya dan menganalisis gaya Ki Yan dan Kaisar Xi, dan dia yakin Ki Yan akan memilih rencana yang lebih aman, tentu saja, untuk kembali ke area gelap. Ketika pikiran naga putih melintas beberapa tahun ini, kedua cahaya itu sudah mendekat dengan... dua atau tiga napas lagi, kedua kapal perang itu akan melintasi langit dan terbang ke utara. Kali ini, Ji Tian Xing akhirnya bergerak. Ya Tuhan, keluar! Dengan sedikit minuman, dia tiba-tiba berusaha mengorbankan jam primitif yang kacau itu. Jam seukuran kepalan tangan terbang keluar dari kapal perang, muncul di langit, dan langsung membesar ratusan juta kali. Bersenandung. Dengan ledakan suara tumpul, kekacauan jam aslinya meluas hingga ribuan mil, jatuh dari langit, menutupi seluruh langit. Tidak hanya Tian Zuguan, kapal perang Tushan, serta dua kapal perang hitam juga diselimuti kekacauan. Di bawah kendali Ji Tian Xing, lonceng ilahi melepaskan kekuatan agungnya, membentuk dinding cahaya di bawah tanah, sepenuhnya menghalangi jarak ribuan mil. Dengan cara ini, kedua kapal perang tersebut tidak dapat terbang dan hancur. Langit dan bumi gelap, sehingga jam primitif kacau yang mencakup ribuan mil sepertinya tidak berpengaruh. Dua ribu master di dua kapal perang tidak melihat sesuatu yang aneh. Hanya beberapa jenderal yang bertanggung jawab atas kapal perang tersebut menemukan bahwa lonceng dewa jatuh dari langit dan mengaburkan semua cahaya. Beberapa jenderal menjadi bingung pada saat itu, dan dengan cepat memanipulasi susunan kapal perang dan menghentikan kapal perang tersebut. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari tragedi kapal perang yang menghantam waktu. Dua kapal perang berhenti di langit malam, beberapa dewa membunyikan alarm, segera membangunkan para empu di kapal perang tersebut. Ada ribuan perwira dan prajurit di setiap kapal perang, semuanya tinggal di kamar masing-masing untuk melatih kekuatan dan pernapasan, atau beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, alarm berbunyi, dan orang-orang bergegas keluar ruangan dan berkumpul di kapal perang. Para prajurit ini terlatih dan cepat tanggap. Dalam waktu 10 menit, 2.000 orang telah berkumpul. Suwa! Lebih dari itu, beberapa jenderal sihir yang mengendalikan kapal perang tersebut juga membuka barisan pertahanan kapal perang tersebut, menjelajahi lebih dari 200 meriam, dan melihat sekeliling dengan kewaspadaan penuh. Begitu ada musuh di sekitar, mereka tidak akan segan-segan menembak. Faktanya, Jitian Sing benar. Di antara dua kapal perang ini, 2.000 tentara terlatih berada di bawah komando Kiyan. Saat ini, Kiyan berada di aula kapal perang pertama, duduk dengan anggun di tempat pertama dan mengeluarkan serangkaian perintah. Keilahiannya juga menyebar dan menjelajahi dunia luar. Awalnya, dia adalah orang kuat di sembilan alam kerajaan ilahi, dan kesadaran ilahinya dapat mencakup 90 ribu li. Namun, kesadaran ilahinya hanya berkembang hingga ribuan mil dan dihalangi oleh jam primitif yang kacau, yang tidak dapat diperpanjang. Kiyan segera menyadari bahwa artefak yang menghalangi mereka pastilah artefak bermutu tinggi dan kuat. Kemudian kesadaran ilahinya menembus ke dalam bumi dan menyentuh dinding cahaya bumi. Dinding cahaya itu begitu kuat sehingga tidak hanya menghalangi eksplorasi keilahiannya, tetapi juga memberinya tekanan yang besar. Kiyan memiliki beberapa artefak berkualitas tinggi di tingkat raja, dan dia sangat jelas tentang kekuatan artefak tingkat atas tingkat raja. Oleh karena itu, dia segera menilai bahwa sebagian besar jam dewa yang menyegelnya adalah artefak tingkat raja. Menurut pengalaman Kiyan, bahkan jika dia adalah dewa tertinggi, dia mungkin tidak memiliki artefak tingkat raja terbaik. Awalnya, dia tahu bahwa Mengsuai dicegat oleh dewa pedang, dan dia sangat takut dan takut. Dalam perjalanan kembali ke area malam yang gelap, dia juga berjaga-jaga terhadap dewa pedang yang akan mencegatnya. Para dewa dan jenderal di bawah komandonya terus-menerus menasihatinya bahwa dewa pedang tidak akan datang mencegatnya ketika dia kembali ke Gua Yansu. Tidak peduli berapa banyak orang yang menganalisis dan mengatakan apa yang mereka katakan, dia tidak menghilangkan kekhawatiran mereka dan menghilangkan kewaspadaan mereka. Meskipun begitu, dia tidak ingin kehilangan martabatnya di depan para perwira dan prajuritnya, dan dia terlihat sangat penakut dan pengecut. Namun dalam hatinya dia tahu bahwa dewa pedang tidak akan pernah bisa berspekulasi dengan akal sehat. Dia yang terbaik dalam menciptakan keajaiban dan membuat keajaiban. Sama seperti dewa pedang yang mencegat Mengsuai, hal itu mustahil dilakukan oleh orang biasa, tetapi dewa pedang tetap melakukannya. Sama seperti sekarang, para prajurit merasa mustahil bagi dewa pedang untuk membunuhnya. Tapi siapa yang bisa yakin, siapa yang bisa menjamin. Setidaknya Kian berpikir bahwa dewa pedang memiliki peluang 50% untuk mencegatnya. Ternyata Kian benar. Tapi dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, hatinya menjadi lebih berat dan wajahnya semakin jelek. Mata. Kian menatap tajam ke langit malam di luar kapal perang, dan jantungnya meraung tanpa suara. Hanya kamu yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menyergap kami di Tian Shaoguan. Anda adalah satu-satunya yang bisa mengeluarkan artefak tingkat raja. Tampaknya untuk menguji tebakannya. Tak jauh dari situ, kapal perang Tusen yang berada dalam kondisi tak kasat mata telah dikumpulkan oleh Ji Tian Xing. Sua. Dia muncul sendirian di langit malam dan berdiri dengan bangga. Dia tampak acu tak acu, tangannya di belakang, diam-diam memandangi dua kapal dewa. Mata yang dingin dan galak itu sepertinya mampu melihat melalui perlindungan kapal perang dan menunjuk ke arah Qi Yan di tengah kerumunan. Meskipun dia tidak membuka mulut untuk berbicara, ada semacam semangat dan prestise pembunuh yang tak terlihat, yang menyebar ke seluruh dunia. 4.102. Ketika Ji Tian Xing memasang kapal perang Tusen, melepaskan kamuflase dan keadaan sembunyi-sembunyi, muncul di langit malam. Dua ribu tentara di dua kapal perang semuanya memperhatikannya, dan semua indra ketuhanan mereka terkonsentrasi padanya. Semua orang memandangnya. Ketika orang banyak melihatnya, wajah mereka berubah drastis, menunjukkan keterkejutan dan kepanikan. Dewa Pedang Ya Tuhan, itu adalah Dewa Pedang. Pantas saja dia berani membunuh kita sendirian. Ternyata dia adalah Dewa Pedang. Tidak mungkin. Bukankah dia kembali ke Sudong Tian? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kita semua mati. Tidak ada keraguan bahwa dua ribu prajurit itu mengetahui penampakan Dewa Pedang. Padahal mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lagipula, satu atau dua bulan yang lalu, Kaisar Si dan Meng Suai mengeluarkan perintah untuk mengirimkan penampakan dan penampakan Dewa Pedang kepada semua perwira dan orang di bawah komandonya. Bagi para perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar Si dan Meng Suai, Dewa Pedang adalah tujuan utama mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Sebelumnya, tidak ada seorang pun kecuali Kijianyan yang akan membunuh mereka. Namun ketika hal itu benar-benar terjadi, semua orang berada dalam kondisi panik dan putus asa. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan angka absolut, mereka dapat bertarung melawan Dewa Pedang sebanyak 2.000 orang. Sekalipun mereka memiliki 40 Dewa dan 2.000 Dewa. Menghadapi Dewa Pedang, mereka masih merasa kedinginan dan putus asa. Inilah prestise Dewa Pedang. Pria kuat yang membuat rekan satu timnya percaya, mengandalkan, dan membuat lawannya merasa takut. Bayangkan saja betapa kuatnya Meng Suai, dan memimpin 2.400 tentara. Ini tidak sama. Aku dibunuh oleh Dewa Pedang. Saya tidak ingin hidup. 2.000 orang ini tidak bisa dibandingkan dengan anak buah Meng Suai. Apakah ada ketegangan pada akhirnya? Tentu saja, tidak ada hal seperti itu. Ketika 2.000 tentara diliputi kepanikan dan keputus asaan, semangat mereka juga jatuh ke bawah dan semangat tentara kendur. Jika Kijian dan banyak Dewa serta jenderal lainnya tidak bertanggung jawab, para jenderal ini akan dikalahkan tanpa berperang. Untungnya, penampilan Kijian masih tenang dan kalem. Ketika dia melihat semua perwira dan prajurit pucat, ketakutan dan bingung, dia berkata dengan suara yang dalam dan dingin, apa yang membuatmu bingung. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Pedang itu, dia hanya memiliki satu orang. Hanyalah Raja Dewa Puncak, bukan Kaisar Dewa yang tak terkalahkan. Apa buruknya dia? Suara Kijian yang dalam dan agung bergema di kapal perang. Pada saat yang sama, 2.000 jenderal dan prajurit, yang sedikit bingung dan ketakutan, jauh lebih pendiam, namun ketakutan batin mereka tidak berkurang. Lagi pula, kata-kata Kijian tidak banyak berpengaruh dan tidak bisa mengubah hasilnya. Kemudian, Kijian melanjutkan minumannya dengan dingin, aku tahu kamu takut dan takut akan martabat Dewa Pedang. Tapi bisakah itu menyelesaikan masalah? Jika kamu takut padanya, kamu tidak harus mati. Dia telah menyegelnya, seribu mil dengan jam Raja. Kita tidak punya jalan keluar, bahkan jika kita di sini, kita tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, 2.000 tentara itu semakin bingung. Ekspresi dan mata banyak orang penuh ketakutan dan keputusasaan, dan tidak ada semangat sama sekali. Jika bukan karena peraturan dan disiplin militer, mereka akan melarikan diri ke segala arah dan melarikan diri demi nyawa mereka. Namun, masyarakat tidak melakukan hal tersebut karena disiplin militer, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan Kijian, Panglima tertinggi, mengakui bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Untuk rencana hari ini, hanya jika kita tetap hangat dan mendengarkan pengaturan komandan, akan ada sedikit vitalitas yang redup. Melihat para prajurit perlahan-lahan menjadi tenang, Kijian sedikit terhibur, dan berkata dengan sepenuh hati, saya yakin Anda semua tahu bahwa kita berada dalam situasi putus asa. Karena kita tidak dapat melarikan diri, kita tidak dapat melarikan diri, dan ketakutan. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka kita harus bertarung bola balik. Ya, kekuatan kita tidak sebaik Dewa Pedang. 2.000 tentara hanyalah umpan meriam di depannya. Tapi kita bekerja sama untuk melihat perang ini sebagai kesempatan terakhir dalam hidup kami. Bahkan jika kami mati dalam perang, kami harus mati dengan kemuliaan, kemegahan, dan nilai. Bahkan jika kami mati dalam pertempuran denganmu, kami akan menarik Dewa Pedang untuk melindungi punggung kami. Jika kami semua bisa mati bersama, kita akan menjadi pejabat berjasa terbesar, dan kita akan terkenal selamanya. Kata-kata Kian menyulut api harapan 2.000 tentara dan memulihkan mata semua orang yang redup. Mereka semua yakin dengan apa yang dia katakan, dan mereka bertekad untuk mati satu demi satu. Bahkan jika mereka terbunuh dalam pertempuran, mereka harus menggigit sepotong daging Dewa Pedang. Jika mereka bisa mati bersama Dewa Pedang, mereka layak mati. Mereka akan terkenal di seluruh dunia dan memuliakan nenek moyang mereka. Alhasil, para perwira dan prajurit yang tadinya layu dan tak punya semangat menjadi energi kembali. Kalau dicermati, memang tak terkalahkan dan percaya diri. Namun dengan keinginan untuk mati, tekad yang membara dan perasaan yang luhur. Melihat ini, Kian sangat senang dan memerintahkan semua perwira dan prajurit. Selain para prajurit yang tinggal di kapal perang, semua orang mengikuti kursi ini, mengatur susunan pertempuran 6 Harmoni, mengepung Dewa Pedang, dan mati bersamanya. Para perwira dan orang-orang yang mengendalikan kapal perang harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan setiap kesempatan untuk membombardir Dewa Pedang. Setelah perintah diberikan, dia terbang keluar dari kapal perang dengan 10 penjaga pro. Kemudian, lebih dari 1.900 jenderal dan prajurit terbang keluar dari kapal perang dan mengatur garis pertempuran di langit malam. 80 tentara di kapal perang yang tersisa segera memanipulasi kedua kapal perang tersebut dan menyesuaikan arah mereka untuk menyerang Ji Tian Xing dari kiri ke kanan. Tapi Ji Tian Xing tidak akan memberi mereka kesempatan, apalagi membuang banyak waktu, membiarkan mereka mengatur formasi. Tanpa menyapa atau omong kosong yang tidak perlu, dia langsung menyerang. Hujan Pedang Untuk mengambil keputusan dengan cepat, dia melancarkan aksi pembunuhan besar-besaran segera setelah dia muncul. Dia menggunakan 10 kekuatan sukses, tangannya menunjuk ke langit, seluruh tubuhnya melepaskan momentum yang tak terlihat. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi berada dalam kendalinya, dan bahkan ribuan bintang di langit pun dimanipulasi olehnya. Tiba-tiba, ada bintang tak berujung di langit, seperti hujan meteor yang turun. Namun langit malam tertutup oleh jam primordial yang kacau, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Kian dan para perwira serta anak buahnya hanya melihat Jitiansing mengangkat tangannya untuk melakukan casting, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Tentu saja, mereka tidak memperhatikan detail ini, dan mereka sibuk mengatur garis pertempuran. Setelah dua tarikan napas, sebanyak 90 ribu bintang dan pedang jatuh dari langit, dekat celah Tiansyah. Pada saat ini, Jitiansing langsung menyingkirkan jam primitif yang kacau itu, agar tidak menghalangi pedang 10 ribu arah. Jam dewa, yang selama ini menekan manusia, telah menghilang. Puluhan ribu mil langit dan bumi ditutupi bintang dan pedang raksasa, memantulkan sepotong salju. Cahaya yang tiba-tiba membuat 2 ribu tentara tersebut kesulitan beradaptasi dan ditusuk. Semua orang tertegun sejenak, tanpa sadar menatap ke langit. Saat melihat pedang bintang padat dengan jelas, semua orang menatap dengan ngeri dan meraung ketakutan. 4.103. Itu sangat disayangkan. Garis pertempuran 2.000 jendral belum diatur. Saat Anda melihat pedang besar di langit, hujan pedang hanya berjarak 100 mil dari mereka. Bahkan jika Jitiansing melepaskan jam asli yang kacau dan membuka segel 2.000 jendral dan tentara, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Pada saat kritis, hanya Qiyan, 40 dewa dan beberapa dewa dan raja yang secara tidak sadar mengeluarkan kekuatan sihir mereka dan memadatkan perisai pertahanan. Kemudian, 90.000 pedang bintang menempuh jarak ribuan mil, menenggelamkan Tianshaoguan dan 2.000 tentara. Bang! 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 Boom! Cahaya pedang memercik kemana-mana, suara memekakan telinga terdengar, bergema di langit. Tianshaoguan yang mengjulang tinggi dan terjal langsung dihancurkan oleh pedang besar itu. Baik itu puncak gunung yang tingginya lebih dari 2.000 meter, atau ngarai yang dalam, atau sungai yang mengalir, semuanya telah dihancurkan oleh cahaya pedang. Debuta berujung beterbangan, ratusan juta keping cahaya ilahi memercik, dan banyak prajurit dan prajurit menangis dan menangis. Hingga saat ini, orang-orang benar-benar menyadari betapa kuatnya Dewa Pedang itu. Setiap pedang bintang, yang panjangnya ribuan kaki, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, yang cukup untuk membunuh Raja Dewa berikutnya dalam hitungan detik. Kekuatan Pedang Bintang 9 begitu mengerikan hingga tidak bisa dijelaskan. Di bawah pemboman pedang bintang, para prajurit mencoba yang terbaik untuk memperkuat perisai pertahanan, yang rapuh seperti kertas. Suara teredam dan retak adalah suara pecahnya perisai. Sebagian besar pecahan cahaya ilahi yang memercih ke seluruh langit adalah pecahan setelah perisainya dipatahkan. Dalam waktu singkat, ada ribuan Master Raja Dewa yang hancur berkeping-keping oleh Pedang Raksasa Bintang. Ada juga lebih dari selusin Dewa Malang, yang dibunuh secara acak oleh pedang sampai mati, dan tulang mereka tidak ditemukan. Ada ratusan Master Raja Dewa, yang beruntung bisa memulihkan nyawanya, tetapi mereka terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Hanya Kian dan beberapa Dewa Tingkat Tinggi, yang dilindungi oleh artefak berkualitas tinggi tingkat Raja, yang nyaris tidak bisa memblokir pembunuhan Pedang Raksasa Wandao tanpa terluka. Orang-orang lainnya pada dasarnya terluka, baik ringan maupun berat. Bahkan dua kapal perang yang memancarkan cahaya ilahi, siap membidik Jitian Sing, hancur berkeping-keping oleh ribuan pedang dan tersebar di reruntuhan. Semangat yang berhasil dibangun oleh para perwira dan prajurit segera dihancurkan oleh hujan pedang. Para perwira dan prajurit yang masih hidup, melihat reruntuhan di sekitar dan pemandangan menyedihkan darah dan daging berterbangan di langit, terkejut dan ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki rasa perang sedikitpun, tetapi juga mengacak-acak inci persegi, semua berjuang demi hidup mereka untuk melarikan diri ke segala arah. Namun, kekuatan pedang lebih dari satu kali. Setelah mendarat, puluhan ribu pedang bintang patah. Tapi ada juga delapan puluh ribu pedang bintang, terbang di antara langit dan bumi, membentuk jaring pedang besar. Wah, wah, cahaya pedang bergerak, lingkaran persegi adalah dunia cahaya bintang. Jaring pedang yang mengerikan ini, seperti bola cahaya bintang sejauh ribuan mil, menerangi seratus ribu mil di sekitarnya, seterang bulan. Namun, konsekuensi mematikan dan mengerikannya tidak berhubungan erat dengan bulan dan jiaoji. Ratusan tuan yang terluka dipotong-potong dan digantung dalam hujan berdarah. Bahkan banyak dewa tengah tidak tahan dengan pencekikan pedang besar itu. Mereka tidak bisa menahan tiga napas dan dipotong-potong. Setelah sekian lama, kekuatan pedang delapan puluh ribu bintang habis dan berangsur-angsur hilang. Kedamaian antara langit dan bumi, kegelapan di reruntuhan. Hanya hujan darah yang masih turun, reruntuhan bumi berwarna merah. Dunia diam. Lebih dari 20 orang yang selamat tercengang. Kiyan juga tampak konyol. Dua ribu perwira dan prajurit di kerajaan Tuhan, dan selusin dewa tingkat rendah dan menengah, semuanya tewas. Hanya Kiyan, delapan dewa atas, dan empat belas dewa tengah yang selamat. Selain itu, hanya Kiyan yang terluka ringan, dan yang lainnya terluka parah. Penampilannya sangat acak-acakan dan menyedihkan. Di tengah hujan darah, Jitiansing masih berdiri di langit malam, tangannya hilang di belakangnya, tanpa mengorbankan senjatanya. Dia diam-diam menatap Kiyan dan yang lainnya, tidak berbicara, tapi perlahan melangkah ke udara. Tiba-tiba, Kiyan dan yang lainnya ketakutan dan tanpa sadar terjatuh kembali. Kok, keok. Ada juga beberapa raja dewa yang terluka parah, takut giginya gemetar. Sebelumnya, Kiyan dan para dewa serta raja ini selalu bertanya-tanya apakah dewa pedang benar-benar membunuh Meng Suai dan 2.400 tentara sendirian. Ini terlalu aneh. Dewa pedang pasti memiliki sejumlah besar dewa yang kuat untuk membantunya, jika tidak maka hal itu tidak akan mungkin terjadi. Sekarang, akhirnya mereka tahu jawabannya. Ya, hanya dewa pedang yang membunuh Meng Suai dan bawahannya. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dewa pedang melakukannya. Dewa pedang, kamu menang. Melihat Jitian Sing mendekat selangkah demi selangkah, hati Kiyan menjadi abu-abu seperti kematian, dipenuhi keputusasaan, dan tampak sedih sambil menghela nafas. Lebih dari 20 tetua juga menahan cederanya, menatap Jitian Sing dengan waspada dan mundur perlahan. Jitian Sing terus mendekat, menatap langsung ke arah Kiyan dan bertanya, Kiyan, tahukah kamu mengapa kursi ini menghalangimu di sini? Haha, Kiyan mencibir dan berkata, seperti yang kita semua tahu, kamu membuat daftar kematian dengan mengirimkan Namong Ao dan Namong King untuk memimpin pasukan intelijen klan Namong untuk menyelidiki jenderal kita di mana-mana. Sebagai inspektur jenderal, saya adalah salah satu orang paling berkuasa di daratan Hautian. Tentu saja, saya juga ada dalam daftar kematian Anda. Sejak Anda membunuh Jin Suang, saya tahu bahwa cepat atau lambat Anda akan datang untuk membunuh saya. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ini hanya sebagian alasannya. Aku bisa menunggu, aku akan membunuhmu ketika aku punya kesempatan. Tapi kursi ini tidak, tapi menghitung jalan kembali ke area malam yang gelap dan mencegatmu di sini. Kamu harus melakukannya pikirkanlah, kenapa lagi? Kiyan juga mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apakah alasan ini tidak cukup? Selain alasan ini, aku tidak punya permusuhan denganmu, dan aku tidak menyerangmu saat itu. Melihat itu dia tidak dapat memikirkan alasan kedua, mata Jitian Sing bahkan lebih dingin. Dia hanya menjawab, alasan kedua adalah aku membunuhmu dan membalaskan dendam Namong King, tetua kedelapan. Petik dua tanda tanya-tanda tanya petik dua. Kiyan semakin bingung, dan wajahnya penuh kekhawatiran, apakah kamu akan membalaskan dendam Namong King? Tapi sejauh yang saya tahu, kamu tidak ada hubungannya dengan Namong King. Hahaha betapa berdarah dingin dan kamu tanpa ampun, bagaimana kamu bisa membalaskan dendam orang asing? Kamu selamatkan Namong Ao terlebih dahulu, lalu balas dendam pada Namong King. Apakah kamu berpura-pura menunjukkannya kepada klan Namong dan kekuatan lainnya? Kamu harus membuat orang merasa bahwa Dewa Pedangmu perhatian kepada bawahannya dan sangat setia. Hanya dengan cara ini kamu bisa memenangkan hati orang-orang. Haha aku tidak menyangka Dewa Pedang tingkat tinggi akan memainkan trik kekanak-kanakan seperti itu. Mengetahui bahwa dia harus mati, Kiyan tidak lagi takut, penuh dengan mencemoh Jitian Sing. 4.104 Analisis Kiyan menyebabkan lebih dari 20 Dewa menganggukkan kepala. Semua orang mengira itu masuk akal, dan mereka sangat meremehkan dan meremehkan Jitian Sing, dan mereka semua mulai menertawakannya. Mungkin mengetahui bahwa mereka akan mati, mereka merasa lega dan tidak lagi memiliki rasa takut sedikitpun, sehingga mereka sangat memanjakan. Mungkin menyenangkan untuk menertawakan Dewa Pedang satu kali sebelum dia mati. Jitian Sing dapat memahami suasana hati mereka dan mengetahui bahwa ini adalah pembebasan terakhir sebelum kematiannya, jadi dia tidak marah. Dia memandang Kiyan dan yang lainnya dengan acu-ta'acu, dan berkata dengan suara tenang, sepertinya kamu adalah orang-orang yang berbahaya, tercelah, dan tidak manusiawi yang terbiasa memperlakukan kehidupan orang lain sebagai bukan apa-apa. Jadi, ide-idemu dan caramu berpikir tentang masalah semua tentang minat. Itu normal bagimu untuk memiliki ide ini, dan aku tidak peduli untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, hidupmu telah berakhir. Tidak lagi. Setelah menyelesaikan tiga kata terakhir, dia menawarkan pedang pemakaman untuk mengirim Kiyan dan yang lainnya dalam perjalanan. Kiyan juga mengepalkan kedua pedang perangnya, menatap Jitian Sing dengan tatapan mematikan, dan meraung, prajurit dan manusia, meskipun kami bukan lawan Dewa Pedang, kami lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Bahkan jika tetes darah terakhir, tapi jangan pernah menyerah. Bertarunglah denganku, bunuh aku. Setelah dia meraung, Kiyan melambaikan pedang gandanya, dan seluruh tubuhnya melancarkan serangan mematikan. Lebih dari dua puluh Raja Dewa semuanya terpengaruh olehnya momentum yang husyuk dan menggugah. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka akan membuang hidup dan mati mereka, dan melambaikan tentara sihir mereka secara sembarangan, berteriak untuk membunuh Jitian Sing. Namun ada pemandangan yang sangat ironis. Lebih dari dua puluh Dewa dan Raja putus asa untuk bergegas ke Jitian Sing. Kiyan, yang meneriakkan slogan penyerangan, tetap di tempatnya. Ketika semua orang bergegas ke Jitian Sing, dan kedua belah pihak hendak bertarung satu sama lain, dia dengan cepat mundur dan melarikan diri dalam sekejap. Benar. Dia mendorong para Dewa yang terluka itu untuk segera menemui Jitian Sing, berharap orang-orang itu dapat menjerat Jitian Sing. Tapi dia sudah memutuskan untuk mengambil kesempatan melarikan diri. Sebelum kekacauan jam asli diblokir sejuta mil, ia ingin melarikan diri juga tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang berbeda, Jitian Sing telah menyingkirkan lonceng Dewa dan tidak ada blokade dan batasan di sekitarnya. Kapan kita akan menunggu lebih lama lagi jika kita tidak melarikan diri saat ini? Haha, kamu benar-benar berbahaya dan tidak tahu malu. Kesadaran ilahi Jitian Sing selalu mengunci Kian. Bahkan ketika Kian penuh dengan kesungguhan dan kegerahan, dia sudah menduga bahwa Kian akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengangkat cibiran menghina di sudut mulutnya, melemparkan pedang penguburan dengan tangan kanannya, dan menikam Kian. Hari pemakaman juga mengunci nafas roh Kian, seperti meteor yang membelah langit malam, mengejar Kian. Tidak peduli seberapa jauh Kian melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pengejarannya. Pada saat yang sama, Jitian Sing mengorbankan palu dan menghancurkannya kelebih dari 20 dewa. Membunuh. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Banyak dewa meraung dan melambaikan senjata ajaib mereka untuk menampilkan segala jenis keterampilan sihir. Cahaya dan bayangan seni ilahi yang luar biasa, seperti semburan air, akan menenggelamkan sosok Jitian Sing. Tapi Jitian Sing menghancurkannya dengan palu dan menghancurkan keterampilan sihir semua orang. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk mematikan beberapa cahaya pedang, dan membunuh kerumunan. Bang, bang, bang. Dalam serangkaian suara tumpul, satu demi satu raja terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Jitian Sing seperti semburan besi dan baja, menghantam dan tak tertahankan di tengah kerumunan. Kemanapun dia menyapu, para dewa dan raja itu hancur berkeping-keping. Baik itu pemboman palu, tinju, dan cahaya pedang, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, yang tidak dapat dilawan oleh para dewa. Hanya dalam tiga napas, lebih dari dua puluh dewa terbunuh. Tubuh dewa mereka hancur berkeping-keping, dan patung mereka pecah berkeping-keping, berserakan di reruntuhan. Beberapa dewa terakhir, yang ketakutan, mundur dengan tergesa-gesa. Salah satunya mematikan mata merah, bahkan mulai meledak, dan meraung histeris. Dewa pedang, mati bersama. Tunggu, namun di awal bunuh diri, dia ditangkap oleh temannya. Itu adalah dewa superior berambut putih, berlumuran darah, dan tidak sengsara. Menunjuk ke langit malam yang kosong di belakangnya, dia meraung dengan marah, komandan telah melarikan diri. Kian, bajingan itu, mari kita buru-buru membunuh, tapi dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian beberapa raja Tuhan lainnya bereaksi dan melihat ke arah malam itu. Langit di belakangnya dan mencari bayangan Kian. Tentu saja, mau tidak menemukannya. Saat ini, Kian telah melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Mereka semua ditipu oleh Kian dan diperlakukan sebagai umpan meriam. Mereka sangat marah dan putus asa. Oleh karena itu, Raja Dewa Berambut Putih memimpin dengan menyerah kepada Jitian Singh, dan suaranya berteriak dengan marah, Dewa Pedang. Kian pengkhianat dan tidak tahu malu. Kami malu berteman dengannya, melihat Dewa Pedang untuk saat ini. Pertama kali malam ini, kami sangat merasakan bahwa Dewa Pedang itu penuh kasih sayang dan benar, yang sangat mengagumkan. Oleh karena itu, kami mengakui kekalahan dan hanya meminta Dewa Pedang untuk mengampuni hidup kami dan memberi kami kesempatan untuk melakukan reformasi. Bahkan jika kami adalah seekor sapi atau kuda atau pion untukmu, kami bersedia melakukannya. Kata-kata lelaki tua itu benar, berapi-api, dan tulus. Beberapa Dewa lainnya tercengang, menatap Raja Dewa Berambut Putih, berpikir dalam hati mereka, kapan Dutua menjadi begitu pintar. Itu adalah hal yang indah untuk dikatakan. Jadi, para Raja kembali kepada Tuhan dan mengulangi kata-kata dari si rambut putih. Raja Dewa satu demi satu menunjukkan sikap pertobatan yang tulus. Namun, Jitian Singh terlalu malas untuk melihat mereka dan berkata tanpa ekspresi, tidak ada gunanya menyerah. Aku tidak butuh tawanan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk memotong cahaya pedang dan bayangan tinju, dan menghancurkannya dengan palu. Ah! Dewa pedang, kamu binatang buas. Dewa pedang, kamu kejam. Raja melarikan diri dengan marah. Tapi semuanya sia-sia. Setelah suara, bang-bang-bang, yang membosankan, beberapa dewa terbunuh, dan pecahan dewa mereka tersebar di antara surga dan bumi. Jitian Singh tidak membuang waktu untuk membersihkan barang rampasan, sosok kilatan menghilang. Saat berikutnya, dia akan bergerak 10.000 mil, angin dan kilat melintasi langit malam, mengejar Kian. Pada saat ini, pedang penguburan mengejar Kian dan terbang keluar dari 200.000 mil. Kian melihat bahwa Jitian Singh tidak mengejarnya, hanya pedang ajaib yang mengejarnya. Dia ketakutan dan marah di dalam hatinya. Sialan, bahkan pedang dewa pedang begitu memberontak. Bisakah Anda mengambil inisiatif untuk mengejar kursi ini? Dia sangat tidak yakin dan memiliki niat untuk berhenti berperang dan menghancurkan pedang penguburan. Namun dia juga mendengar tentang legenda pedang penguburan dan mengetahui bahwa itu adalah pedang spiritual dan sadar. Yang terpenting, dewa pedang dapat menyusulnya. Kapan saja. Jadi dia menyerah dan terus melarikan diri. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak dapat dibandingkan dengan Jitian Singh. Jitian Singh terlihat sangat santai, seperti berjalan-jalan di langit malam. Tapi dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa bergerak ribuan mil jauhnya. Empat puluh langkah berturut-turut, empat ratus ribu mil dalam sekejap, dia tidak mengubah wajahnya. Akhirnya, dalam empat ratus lima puluh ribu li, dia berhasil menyusul Kian. Empat ribu seratus lima. Pedang penguburan adalah artefak kehidupan asli Jitian Singh. Ada induksi dan hubungan di antara mereka. Selama pedang penguburan mengikuti Kian dari dekat, Jitian Singh dapat menemukan arah dan tidak pernah kehilangannya, bahkan jika dia melarikan diri jauh. Setelah Jitian Singh menyusul Kian, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menikam Kian dengan beberapa lampu pedang dan mengangkat palu untuk memukul Kian. Kian terluka, tapi dia terlalu lelah untuk lari menyelamatkan nyawanya. Kekuatannya sedikit lemah. Melihat beberapa cahaya pedang yang menyilaukan terpotong, dan bayangan palu dewa gunung, dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa berhenti berlari dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Dia mengetahui kekuatan dan teror cahaya pedang dan bayangan palu. Tentu saja, dia tidak berani mempertahankan kekuatannya. Dia hanya bisa mengorbankan semua artefak dan benda pelindung, dan mengeluarkan semua potensinya. Sua-sua. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan mengayunkan cahaya pedang ke seluruh langit, membentuk dinding. Ada empat artefak lain di sekitarnya, berputar dan terbang, membentuk perisai tebal cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api warna-warni, bagaimanapun caranya, pakaian dan jubahnya sedang berburu. Saat berikutnya, beberapa cahaya pedang yang inovatif, tanpa ampun membelah Kian. Boom! Dengan dentuman yang mengguncang bumi, dinding cahaya Kian yang dibentuk oleh pedang gandanya dipotong-potong. Kemudian, suara tumpul, bang-bang, meledak satu demi satu. Beberapa artefak di sekitar sisi Kian, diringkas menjadi pertahanan topeng, juga dipotong-potong oleh cahaya pedang. Pada titik ini, pertahanan ganda Kian hancur, dan beberapa lampu pedang Jitian Singh juga runtuh. Namun bayangan palu gunung segera jatuh. Kian tidak lagi mampu melawan. Dia hanya bisa membakar kekuatan suci dan darahnya, yang berubah menjadi api darah, dan mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan magis yang tabu. Setelah digunakan, itu akan kehilangan keterampilan ribuan tahun dan tidak dapat dilawan. Pulih, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada dirimu sendiri. Kian tidak akan pernah menggunakan gerakan ini sampai dia harus melakukannya. Pada saat ini, dia telah menjadi bola api merah besar. Api darah yang bergejolak membungkusnya begitu erat sehingga dia hampir tidak terlihat. Namun sayang sekali hal ini tidak akan menyelamatkan nyawanya. Bayangan, palu dewa gunung menghantam, menenggelamkan sosoknya. Di tempat, dia menghancurkan bola api berdarah itu hingga berkeping-keping, dan mengeluarkan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Kian juga hancur dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Meski tubuhnya hancur, namun jiwanya selamat, namun ia terluka parah dan melarikan diri ke kejauhan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kejaran Jitian Sing, dia pasti akan mati. Tapi dia tidak sabar untuk mati, dan dia tidak akan pernah putus asa untuk bertahan hidup. Suwa! Kilatan cahaya putih melintas, Jitian Sing berkedip di langit malam, dua langkah melintasi 20 ribu mil, dan menyusul keilahian Kian. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya dan mematikan empat lampu pedang, yang menutupi keilahian Kian dan membuatnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Kali ini, Kian dikutuk. Bang! Dalam suara yang teredam, keilahian Kian terpotong oleh cahaya pedang dan berubah menjadi lebih dari 10 keping, yang melayang ke langit malam. Raja Sembilan Alam yang kuat, Komandan Inspeksi Tanah Hautian, jatuh. Saat cahaya tersebar ke seluruh langit, langit dan bumi kembali gelap. Jitian Sing juga mengambil potongan keilahian Kian dan terbang menjauh. Segera, dia kembali ke medan perang sebelumnya dan mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan barang rampasan. Medan perang ribuan mil telah menjadi reruntuhan, dengan lubang dan retakan di mana-mana, dan masih ada darah di udara. Mayat 2.000 tentara yang hancur beserta senjatanya, potongan baju besi, dan sisa-sisa dua kapal perang berserakan di reruntuhan. Indra ketuhanan Jitian Sing mencakup ribuan mil, dan telah secara akurat mencari hampir 2.000 cincin luar angkasa, serta 40 buah gambar Dewa Raja yang berkuasa. Adapun baju besi dan senjata rakyat, sebagian besar hancur oleh hujan pedang. Setelah membersihkan barang rampasan, Jitian Sing kembali melambaikan tangannya untuk mengerahkan kekuatan dahsyat bumi, membalikkan daratan ribuan mil. Boom! Setelah suara yang keras dan tumpul, tanah pulih dan rata, dan bekas pertempuran serta banyak pecahan dan puing terkubur jauh di dalam bumi. Jitian Sing mengorbankan kapal perang Tusen dan membiarkan naga putih mengendalikan kapal perang tersebut untuk pergi. Kembali ke kapal perang, Jitian Sing tidak pergi bermeditasi. Lagi pula, dia tidak terluka atau menghabiskan terlalu banyak tenaga dalam pertempuran ini, dan kondisinya masih penuh. Lalu gurunya bertanya kemana kami harus pergi, tapi dia bertanya, Kembali ke Gua Yansu. Ji! Tiansing melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu kembali ke Gua Yansu. Kamu harus terbang ke selatan dulu dan bertanya pada Namong apakah kamu bingung. Naga putih mengiakan dan terbang ke selatan. Dia tahu bahwa tuannya tidak ingin kembali ke Gua Yansu, yang hanya membuang-buang waktu. Guru ingin bertanya kepada Namong apakah anak-anak dari delapan sekolah telah tiba. Bagaimanapun, waktu setengah bulan akan tiba. Jika kedelapan kekuatan tersedia, Master pasti akan mengambil langkah berikutnya. Tentu saja. Ji Tianxing mengeluarkan slip giok melingkar dan bertanya pada Namong tentang situasinya dan menjelaskan bahwa dia telah mencegat Qiyan. Namong terkejut sekaligus kaget dengan strategi dan efisiensi Ji Tianxing. Kemudian, dia mengirim pesan kembali ke Ji Tianxing, mengatakan bahwa semua anak dari delapan kekuatan telah tiba di QI hari ini. Sesuai ketentuan Ji Tianxing, setiap kekuatan akan memindahkan seribu orang, termasuk 20 dewa dan 200 dewa superior. Selain itu, terdapat lebih dari 700 anak yang semuanya adalah dewa menengah dan bawah. Tidak mungkin, hanya kekuatan di atas kerajaan Tuhan yang dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang di puncak benua Hautian. Para dewa di surga dan alam dewa bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, perang semacam ini bisa disebut pertempuran para dewa. Beberapa kekuatan sesuai dengan ketentuan Ji Tianxing, tetapi dua kekuatan sedikit mengejutkannya. Salah satunya adalah keluarga dewa perang, yang beranggotakan 1.200 orang, termasuk 30 raja dewa dan 300 raja dewa superior. Kedua, keluarga Phoenix dari Sen Feng Dong Tian bahkan memilih 1.300 anak, termasuk 32 raja dewa dan 350 raja dewa atas. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kedua klan kuno tersebut lebih mempercayai dan mendukung Ji Tianxing. Selain itu, kita dapat melihat bahwa mereka tidak takut untuk berkorban dan mengeluarkan biaya, tetapi juga ingin memberikan kontribusi dalam perang ini. Ketika aliansi tercapai, dikatakan bahwa ketika aliansi tercapai, itu akan dihargai. Tidak ada yang tahu bagaimana Ji Tianxing akan memberi penghargaan kepada mereka. Namun mereka semua percaya bahwa Ji Tianxing tidak akan pernah pelit dan pasti akan mendapat manfaat yang besar. Itu bukanlah pujian lisan atau penghormatan yang tidak penting. Setidaknya, meskipun Ji Tianxing tidak memberi mereka keimbalan yang besar, mereka juga bisa mendapatkan kepercayaan, rasa hormat, dan persahabatan dari Ji Tianxing. Jika Anda bisa menjadi sahabat hidup dan mati dengan Dewa Pedang, tidak perlu disebutkan manfaatnya. 4106. Anak-anak Marga Namong sudah berkumpul sejak lama. Karena anak-anak dari delapan kekuatan telah tiba, tidak ada yang perlu dikatakan. Rencana Ji Tianxing selanjutnya siap dimulai. Oleh karena itu, Ji Tianxing menerima laporan dari Namong tanpa bingung, dan segera mengeluarkan panggilan pengadilan dan mengeluarkan perintah. Kemudian, wakil pemimpin Namong tidak bingung dan memimpin klan Lan, klan Zanshen, klan Xia, Diami Dong Tian dan klan Jiang untuk segera bertarung. Mengambil Yansu Dong Tian sebagai garis pemisah, dia menyapu seluruh wilayah di selatan, membersihkan target dalam daftar kematian, dan membuat penguasa setiap domain tunduk dan membacakan sumpah menyerah. Jika ada yang tidak menyerah, tidak akan ada amnesti untuk membunuh mereka. Pesan pertama dikirim ke Namong tidak diragukan lagi, dan juga kepada lima klan kuno. Isinya sederhana dan jelas, dan tugasnya sederhana dan mudah. Di balik kata-kata tersebut juga terdapat sumpah pasrah yang masih merupakan versi penyempurnaan dari sumpah surga. Jitian Singh meminta Namong Wuduai untuk memimpin lima klan di selatan Yansu Dong Tian, membersihkan yang kuat dan berkuasa dalam daftar kematian, dan memaksa penguasa seluruh wilayah untuk menyerah. Ketika aliansi terbentuk, Namong bertanya kepada Jitian Singh apakah dia ingin membunuh penguasa dari berbagai daerah. Jitian Singh berkata pada saat itu bahwa jika para master domain itu bijaksana, mereka tidak dapat membunuh mereka. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menaklukkan seluruh benua haotian dan menerima banyak master domain, daripada membunuh semua master domain. Setelah memberi perintah kepada Namong Fuzu, Jitian Singh mengeluarkan slip giyok dan mengirimkan pesan kepada para pemimpin Feng, Bai Lian, dan Wei Qi. Segera berangkat, dan semaksimal mungkin musnahkan seluruh wilayah di utara Gua Yansu, bersihkan target di daftar kematian, dan suruh para master dari setiap domain tunduk dan bersumpah menyerah. Jika ada yang tidak melakukannya menyerah, tidak akan ada pengampunan. Pesan itu dikirim kedua klan dan klan kuno Bai Lian. Setelah menerima perintah tersebut, kedua patriark dan Su Bai Lian tidak berani mengabaikannya. Meski di mata publik, tidak ada tokoh penting di wilayah selatan Gua Yansu, apalagi Tuhan Yang Mahasa. Tampaknya agak berlebihan membiarkan Nangong tidak bingung dan mengambil lima kekuatan untuk membersihkannya. Di sebelah utara Gua Yansu, terdapat area luas dengan banyak orang kuat. Ada juga area malam yang gelap tempat duduk Guru Kaisar. Itu adalah sarang tua Dewa Shuro. Akibatnya, hanya Feng Su, Bai Lian Guzong, dan Wei Qi yang pergi ke sana. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sedikit berlebihan dan sekarat. Namun, setelah perintah Jitiansing dikembalikan ke Gua Yansu, semua pasukan dengan senang hati menerima perintah tersebut dan segera mulai bertindak. Tidak ada yang merasa hal itu tidak pantas, dan tidak ada yang akan memprotes keputusan Jitiansing. Pertama-tama, klan Nangong dan lima kekuatan memiliki tugas yang mudah, dan mereka tidak akan melawan. Namun, Feng, Bai Lian, dan Wei Qi merasa tugas tersebut berat dan berat, namun mereka tidak akan protes. Sebab, orang yang memimpin mereka melaksanakan tugas tersebut adalah Jitiansing. Di mata pasukan Nangong Fuzu dan Bajia, Jitiansing adalah orang yang sangat kuat yang dapat menjadi sejuta divisi. Selama dia ada di sana, Kaisar Mana, yang kuat dan superior tidak cukup untuk ditakuti. Setelah diskusi singkat, klan Kuno Fengsu, Yu Qi, dan Bai Nian memutuskan untuk menjadikan wilayah King Feng sebagai tujuan pertama. Daerah ini berada di utara Yansu Dong Tian, yang terdekat. Sejak Dewa Pedang membentuk aliansi untuk melawan pemberontakan, segala macam berita telah tersebar di seluruh langit, dan seluruh benua Hao Tian telah membicarakannya secara berurutan, dan para master domain dari semua wilayah berada dalam keadaan kecemasan. Hanya wilayah King Feng yang sangat tenang, tidak ada tindakan radikal, dan tidak ada pergerakan personel dan pasukan. Bahkan sulit untuk menebak apa yang dipikirkan oleh pemimpin distrik King Feng melalui tren King Feng. Apakah dia setia kepada Dewa Shuro, atau dia cenderung pada Dewa Pedang? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ketiga kekuatan menganggap wilayah King Feng sebagai tujuan pertama mereka, dan mereka juga ingin membuat awal yang baik. Setidaknya penguasa domain King Feng bukanlah pendukung setia Kaisar Dewa Shuro, dan mungkin tidak ada banyak perlawanan. Ketika tiga ribu anak dari klan Kuno Feng, Yuqi dan Bai Lian bergegas ke daerah King Feng, mereka juga mengirim pesan ke Jitian Xing dan melaporkan situasinya. Setelah Jitian Xing mengetahui berita tersebut, dia langsung mengirim pesan kembali ke pemimpin klan Shen Feng. Enam hari kemudian, aku akan menunggumu di Changshan. Setelah mengirimkan pesan ini, Jitian Xing berkata kepada Bai Long, percepat ke selatan dan pergi ke wilayah Jiuhe. Tanpa ragu, naga putih itu segera memanipulasi kapal perang Tuzhen dan melesat menuju sasaran. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa Jitian Xing akan membuat keputusan seperti itu. Ketiga kekuatan tersebut pergi menyerang wilayah King Feng. Dia membuat janji dengan ketiga kekuatan tersebut dan bertemu di wilayah Changshan enam hari kemudian. Tapi dia membiarkan naga putih mengendalikan kapal perang dan bergegas ke wilayah Jiuhe. Maksudnya itu apa? Itu menunjukkan bahwa dia sudah bisa menebak hasilnya. Penyerahan tiga kekuatan kepada pemimpin domain King Feng tidak akan sulit dan akan diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, dia harus menyerahkan dirinya kepada penguasa wilayah Jiuhe dan bergegas ke prefektur Changshan sendirian dalam enam hari. Dia menghemat waktu dan bergerak maju bersama dengan tiga kekuatan. Jika kita memberitahu ketiga kekuatan tersebut, kita tidak tahu apa yang akan dipikirkan dan bereaksi. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Feng Zhu, Weiqi dan Bailian Guzong masing-masing menyiapkan kapal perang dan berlayar ke tengah wilayah King Feng. Ketiga kapal perang ini adalah kelas atas tingkat raja dan mereka dilengkapi dengan banyak susunan pertahanan dan ofensif yang merupakan kristalisasi tiga kekuatan yang melelahkan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya dan serangan apapun, semuanya tenang. Namun ketika mereka memasuki tengah kawasan King Feng dan mendekati Gua Master King Feng, mereka memperlambat kecepatan dan menutupi jejak serta nafas mereka. Pada awalnya, Patriark Shen Feng mengusulkan untuk membunuh Kaisar Gua King Feng secara terbuka dan terbuka untuk menunjukkan prestis se-aliansi pemberontak. Namun, orang-orang Yu Chi dan aliran Kuno Bai Lian dengan tegas menentangnya, percaya bahwa hal itu terlalu tidak aman untuk dilakukan. Jika disergap dan diserang terlebih dahulu oleh pemimpin King Feng, itu akan memalukan bagi kami. Ini adalah tindakan pertama mereka. Mereka lebih memilih tidak mempesona daripada memalukan. Oleh karena itu, ketiga kapal perang tersebut memilih menyembunyikan nafas dan tidak menonjolkan diri. Akhirnya, pada sore hari itu, tiga kapal perang tiba di luar gua tuannya. Setelah mengamati beberapa saat, mereka memutuskan bahwa kekuatan pertahanan gua tersebut tidak kuat, sehingga mereka memilih untuk menyerang. Setelah pertempuran, lebih dari tiga puluh orang tewas dan lebih dari enam puluh orang luka-luka. Hampir seratus penjaga yang tersisa, mencakup lebih dari enam puluh orang yang terluka, mundur ke dalam gua. Orang-orang kuat dari tiga kekuatan muncul satu demi satu, menerobos barisan pertahanan gua dan membunuh mereka dengan momentum yang besar. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka tidak menemui perlawanan besar-besaran setelah mereka bergegas ke dalam gua dengan bendera dan niat mereka. Mereka dengan mudah membunuh inti gua dan mengepung kediaman tuannya. Tidak ada jalan, penguasa satu domain hanyalah Raja Dewa Tujuh Alam yang unggul, dan kekuatannya sangat terbatas. Bahkan jika penguasa wilayah King Feng melawan dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat memblokir serangan kuat dari tiga kekuatan. 4.107 Ketiga kekuatan tersebut mengira bahwa pemimpin wilayah King Feng akan melakukan perlawanan secara simbolis. Setidaknya, dia harus memimpin para prajurit untuk menyerang beberapa kali dan mengorbankan beberapa prajurit untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Dewa Kaisar Shuro. Kemudian, daerah King Feng memilih untuk menyerah dengan alasan musuh begitu kuat sehingga saya tidak bisa membiarkan tentara mati sia-sia. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menghindari banyak korban jiwa, menjaga kekuatan wilayah King Feng, tetapi juga memenangkan reputasi dalam merawat para perwira dan orang-orang di bawah komandonya. Mengapa tidak? Apa yang tidak diharapkan oleh ketiga kekuatan itu adalah ketika mereka sampai di kediaman tuannya, istana emas membuka pintunya. Ratusan penjaga lapis baja dengan pedang ditempatkan di luar mansion, tetapi mereka tetap menjaga postur yang bermartabat dan tidak menghunus pedang untuk menghadapi musuh. Ketika gerbang istana dibuka, dua penjaga heral keluar dari aula dan mendatangi tiga pasukan. Setelah memberi hormat dengan hormat, kedua penjaga pemanggil mengatakan bahwa penguasa wilayah mengundang para pemimpin dari tiga kekuatan untuk masuk untuk berbicara. Pemandangan seperti itu membuat tiga kekuatan utama tercengang, dan ada yang tidak bisa dijelaskan. Mereka saling memandang dan berpikir, bagaimana situasinya. Kami di sini untuk menyerang Tuan King Feng. Dia tidak melawan dan membuka pintu untuk menyambut kami. Ketiga orang itu mengira itu tidak normal dan curiga bahwa Tuan dari King Feng curang. Akibatnya, ketiganya ragu-ragu untuk tidak masuk. Sampai dua penjaga pemanggil mendesak, ketiganya mengatakan mereka akan membawa beberapa tetua masuk. Tanpa diduga, kedua pemanggil berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh bahwa penguasa domain telah memberitahunya bahwa hanya tiga pejabat utama yang diizinkan masuk. Hal ini membuat tiga orang utama berselisih, mereka semua berpikir bahwa langkah master domain King Feng itu menipu. Mungkin master distrik King Feng telah mengatur beberapa jebakan di aula, menunggu mereka melemparkan diri ke dalam jaring. Pada akhirnya, dua penjaga pemanggil tidak dapat melihatnya lagi, jadi mereka mengatakan sesuatu yang ironis kepada tiga pejabat utama. Shen Feng, Wei Qi, dan Subailian tidak dapat menahan wajah mereka dan marah di dalam hati. Tetapi jika dipikir-pikir, mereka mewakili aliansi pemberontak, dan di belakangnya ada Dewa Pedang. Dengan cara ini, jika pemimpin wilayah King Feng berakal sehat, dia harus menyerah. Mengenai tidak mengizinkan orang lain masuk, saya khawatir wajah saya akan terluka. Oleh karena itu, ketiga pejabat utama tersebut mengesampingkan postur mencubit mereka, memasang postur percaya diri dan bermartabat, dan berjalan menuju aula secara berdampingan. Tentu saja dalam menghadapi pertunjukan sangat percaya diri dan bermartabat, bahkan ketiganya dalam keadaan siaga penuh. Jika terjadi keadaan darurat atau kelainan, mereka akan keluar dari aula sesegera mungkin. Tiga ribu anak yang tinggal di luar istana akan segera menyerang dan meratakan seluruh area hingga rata dengan tanah. Dalam keadaan seperti itu, ketiga pemimpin tersebut tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa pemimpin wilayah King Feng tidak menyerah. Kecuali jika penguasa King Feng adalah Kaisar Shuro yang setia, dia lebih memilih mati bersama orang lain daripada menderita penghinaan dan penyerahan diri. Namun, menurut penyelidikan dan petunjuk mereka, pemimpin King Feng jelas bukan orang seperti itu. Sesaat kemudian, ketiga pemimpin itu memasuki aula dan bertemu dengan penguasa King Feng. Di aula yang megah dan terang-benderang, hanya ada penguasa King Feng dan beberapa pengawal. Suasana di aula sangat dingin dan sunyi. Setelah kedua belah pihak bertemu, mereka memberi hormat dan bertukar sapa. Sastrawan parubaya yang mengenakan master domain angin sepoi-sepoi, tampak lembut dan anggun. Usai bertemu dengan publik, ia pun mengungkapkan rasa hormat dan hormatnya kepada Dewa Pedang. Mendengar ini, hati ketiga pemimpin itu kembali terpuruk. Setidaknya, penguasa King Feng telah menunjukkan sikapnya dan dia sedikit dekat dengan Dewa Pedang dan aliansi pemberontak. Kemudian, guru King Feng meminta ketiga pemimpin itu duduk untuk minum teh dan kedua belah pihak dapat membicarakan sesuatu secara perlahan. Dengan rasa percaya diri, ketiga pemimpin tersebut tampak cukup percaya diri dan bermartabat. Bagaimanapun, mereka mewakili wajah aliansi pemberontak dan Dewa Pedang. Mereka tidak boleh terlalu lemah dan mereka harus kuat. Pemimpin klan Shen Feng berkata bahwa niatnya sangat sederhana, semua orang tahu bahwa pemimpin domain King Feng tidak perlu berpura-pura bingung. Sedangkan untuk duduk untuk minum teh, tidak perlu. Bagaimanapun, mereka datang hanya untuk memberitahu Tuan King Feng. Mereka membutuhkan perkataan dan jawaban darinya yang akan segera diselesaikan. Patriark Yuqi dan Su Bai Lian dengan cepat setuju satu sama lain, mengatakan banyak hal tentang pemerintahan Kaisar Dewa Shuroh, kegelapan dan kekejaman, mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang di dunia dan seterusnya. Dewa Pedang adalah cahaya di malam hari, harapan dalam keputus asaan. Hanya ketika Dewa Pedang menghargai dunia dan memikirkan kelangsungan hidup ratusan juta orang, dan bersedia melakukan penyelamatan nyawa sebagai tugasnya, barulah dia dapat membangun aliansi melawan pemberontakan. Klan dan kekuatan kuno ini secara alami tidak tinggal diam, dan tergerak oleh pikiran besar Dewa Pedang sebelum mereka bergabung dengan aliansi pemberontak. Terakhir, mereka menunjukkan tema dan menjelaskan tujuannya. Saya berharap penguasa wilayah King Feng memahami kebenaran dan menganggap nyawa rakyat jelata sebagai hal yang paling penting. Dia tidak akan keras kepala dan membantu Kaisar Shuroh memperbudak rakyat dan menciptakan ketidakadilan. Selama hari ini, penguasa domain King Feng mengetahui jalan pulang, dan bersedia kembali ke Dewa Pedang dan kembali ke jalan yang benar, orang-orang akan bergembira untuknya, dan rakyat jelata juga akan berterima kasih atas jasa-jasanya. Sebenarnya arti dari ketiga master tersebut sangat sederhana, yaitu mereka berharap pemimpin wilayah King Feng akan menyerah kepada aliansi pemberontak dan tidak bermusuhan dengan Dewa Pedang. Hanya saja apa yang mereka katakan lebih halus, khususnya tentang caranya, dan terdengar seperti orang berdarah panas, adil dan murah hati. Penguasa wilayah King Feng telah mengambil keputusan. Sebelumnya, dia bermaksud menenangkan ketiga pemimpin tersebut, kemudian bertindak sesuai rencana dan niatnya, serta membahas penyerahan diri selangkah demi selangkah. Namun, ketiga pemimpin itu sangat tidak sabar sehingga dia tidak bisa dengan mudah menolak untuk langsung ke pokok permasalahan. Di satu sisi, ia mengatakan dirinya juga peduli terhadap rakyat jelata dan tidak ingin melihat penderitaan seluruh rakyat di dunia. Di sisi lain, dia adalah penguasa suatu domain. Bagaimana dia bisa begitu berbahaya? Singkatnya, penguasa wilayah King Feng menunjukkan bahwa dia ingin patuh, tetapi dia tidak ingin mengkhianati Kaisar Dewa Shuro dengan mudah. Ketiga pemimpin tersebut dengan jelas memahami bahwa pemimpin distrik King Feng telah memutuskan untuk menyerah, tetapi dia belum menegosiasikan persyaratan tersebut dan gagal memenuhi ekspektasi psikologisnya. Melihat situasi tersebut, ketiga pemimpin tersebut tidak berbasa-basi dengannya, langsung menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jika pemimpin wilayah King Feng menyerah, dia tidak perlu mengambil tindakan nyata apapun, tetapi hanya perlu mengambil sumpah penyerahan. Setelah Dewa Pedang berhasil mengambil alih tanah Hautian, dia akan tetap menjadi penguasa wilayah King Feng, dan tidak akan ada perubahan. Namun jika dia menolak menyerah, tidak akan ada diskusi. Aliansi itu pasti akan membunuhnya dan memilih yang kuat lainnya untuk mengambil alih King Feng. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan raja para Dewa dan talenta yang kuat yang dapat memimpin suatu wilayah. Sikap ketiga pemimpin itu sangat keras. Pemimpin klan Weiqi mengeluarkan kapal perang ilahi dan Slip Diok dan memberikannya kepada Tuan dari King Feng untuk membuat pilihan. Entah perang atau menyerah. Tuan King Feng, yang telah merenung, menimbang dan ragu-ragu, juga sangat cerdas. Dia dengan cepat mengambil alih Slip Diok dan mulai mengambil sumpah menyerah. 4.108 Penguasa distrik King Feng sangat pintar, tetapi itu membuat ketiga Tuan itu sedikit bingung. Mereka saling memandang dan berpikir sedikit, lalu mereka memahami pikiran penguasa King Feng. Jelas sekali, pemimpin wilayah King Feng tahu bahwa dia akan diserang oleh aliansi pemberontak. Saat penguasa domain pertama diserang oleh aliansi pemberontak, jika dia bangkit untuk melawan, akhir hidupnya akan tragis. Untuk memberi contoh, aliansi akan memenggal kepalanya untuk menghalangi master domain lainnya. Namun, pasukannya lemah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melawan aliansi pemberontak. Divisi Kaisar sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan tidak mungkin mengirim orang dan pasukan yang kuat untuk memperkuatnya. Dalam hal ini, jika dia tidak ingin mati, dia harus menyerah kepada Dewa Pedang. Namun penyerahan langsung tanpa tulang punggung tidak hanya tidak mendapat manfaat, tetapi juga diejek oleh masyarakat Li. Oleh karena itu, penguasa wilayah King Feng mengambil sikap ramah dan ingin duduk bersama Dewa Pedang untuk bernegosiasi. Siapa tahu Dewa Pedang tidak datang, hanya tiga kekuatan yang datang. Terlebih lagi, ketiga pemimpin tersebut mewakili Dewa Pedang dan aliansi pemberontak, dan sikap mereka sangat keras. Ketika penguasa King Feng gagal, dia tidak bisa melawan aliansi, jadi dia harus mencubit hidungnya dan mengakui kekalahan. Sekalipun adegan mengaku kalah tidak terlalu gemilang, dan kemudian menyebar hingga merusak gengsinya, dia juga mengabaikannya. Lagipula, tidak banyak orang di aula, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun setelah dia benar-benar mulai mengucapkan sumpah menyerah, dia tidak bisa lagi tenang dan anggun. Hampir seribu kata sumpah menyerah pada dasarnya adalah bersumpah ke surga, mengucapkan berbagai sumpah, dan membatasi serta mengikat diri sendiri. Secara umum berarti menyerah kepada aliansi pemberontak, tunduk kepada Dewa Pedang, dan tidak pernah bersikap ambivalen, tidak pernah memberontak, dan mengambil kehendak Dewa Pedang sebagai perintah tertinggi. Jika Anda memiliki pikiran yang berbeda, Anda akan dihukum oleh surga jika Anda menghianati Dewa Pedang atau dengan sengaja merusak kepentingan aliansi. Semakin banyak dia membaca, semakin takut dia, semakin dia merasa putus asa dan menyesal. Jika dia tahu bahwa dia ingin mengambil sumpah menyerah yang begitu keras, dia seharusnya mengambil risiko dan memperdebatkan semua keuntungan dan ketentuan dari aliansi pemberontak. Sekarang lebih baik, sumpah penyerahannya sudah dibacakan setengah jalan. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Jika sekarang Anda membatalkan sumpah menyerah, apalagi melanggar ketentuan sumpah yang pertama, Anda akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan jika dia nyaris lolos dari kutukan surga, para pemimpin dari tiga kekuatan tidak akan pernah setuju. Aku akan terjatuh. Dialah yang pada akhirnya akan menderita. Pemikiran ini, Master Domain Angin di dalam hati sedikit enggan, juga menghilang. Dia dengan jujur menyelesaikan sumpah penyerahannya, seluruh tubuhnya bersinar, dan ada bekas sajak di kepalanya. Di kedalaman langit di atas istana, ada kilatan petir di seluruh langit, dan ada semburan guntur. Jelas sekali, surga telah merasakan sumpahnya. Penglihatan langit dan bumi yang demikian membuktikan bahwa sumpah surga ditegakkan. Mulai sekarang, penguasa King Feng secara resmi berada di bawah Dewa Pedang. Dia tidak boleh tidak patuh. Jika Anda ingin berperang melawan surga, Anda tidak perlu menghukum Tuhan. Meski hingga saat ini, banyak orang kuat yang dipaksa oleh Ji Tian Xing untuk mengambil sumpah surga, namun belum ada yang dihukum oleh surga. Namun Ji Tian Xing tidak menganggap sumpah surga itu tidak sah. Mereka yang telah mengucapkan sumpah surga tidak akan pernah berani menggunakan nyawanya sendiri untuk menguji keaslian sumpah tersebut. Dengan cara yang sama, ketika penguasa King Feng melihat cahaya seluruh tubuhnya dan sajak di kepalanya serta mendengar guntur di langit, hatinya juga sangat ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tian Wei yang perkasa dan mengerikan tidak berani mengalami kebetulan di dalam hatinya. Setelah penglihatan langit dan bumi berakhir, dia mengembalikan slip giyok itu kepada kepala klan Shen Feng. Kepala klan Shen Feng mengambil slip giyok dan memberinya hormat. Dia berkata, disebut bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Tuan Li Qing Feng akan senang atas pilihan bijaknya hari ini. Sekarang setelah saya selesai, saya akan pergi. Ketiga pemimpin itu tidak akan pernah melupakan Ji Tian Xing memberi mereka waktu enam hari untuk bertemu di Changshan. Sekarang setengah dari waktu yang disepakati telah berlalu. Mereka tidak dapat menunda lagi. Mereka harus tiba di Changshan sesegera mungkin. Tuan dari Qing Feng mengerutkan kening dengan curiga dan bertanya, Tuan-tuan, Don bukankah Dewa Pedang punya instruksi dan perintah? Dia berpikir dalam hati bahwa dia berada di bawah komando aliansi pemberontak. Bagaimana bisa Dewa Pedang memberinya nasihat atau mengatur beberapa tugas untuknya? Tanpa diduga, ketiga pemimpin itu mengguncang hati mereka. Kepala pada saat yang sama. Kepala Wei Qi menjelaskan, Penguasa Distrik Qing Feng, Anda hanya perlu menjaga ketertiban Distrik Qing Feng dan mencegah rakyat jelata menderita akibat perang dan kekacauan. Jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan, pemimpin akan mengeluarkan perintah lain. Tuan Domain Qing Feng menganggup dengan jelas, dan dia merasa lega. Faktanya, suasana hatinya agak rumit. Dia berharap Dewa Pedang akan memberinya nasihat, yang setidaknya menunjukkan bahwa Dewa Pedang memperhatikannya dan memiliki harapan padanya. Namun dia takut Dewa Pedang akan memerintahkannya untuk memanggil prajurit terbaik dan bergabung dengan tim untuk bertarung bersama. Dalam hal ini, dia juga akan menjalani hidup dan mati untuk bertarung dengan tentara di bawah Komando Kaisar Sura, yang sangat berbahaya. Untungnya, Dewa Pedang tidak memberikan instruksi. Instruksi tersebut menyuruhnya untuk menunggu pesanan, yang tentu saja merupakan hasil terbaik. Jangan khawatir jika kalian tidak bisa mengikuti kalian bertiga. Dia tidak mengucapkan paru kedua kalimatnya, tapi artinya jelas bagi semua orang. Jika dipublikasikan akan merusak citra dan reputasinya. Ketiga Patriark dan Patriark kembali menatapnya, semuanya menunjukkan senyuman lucu. Subailian terkekeh, penguasa King Feng akan merahasiakannya, dan kami tidak akan mempublikasikannya di mana-mana. Namun, kami datang dari banyak orang, dan beritanya tidak dapat ditutup-tutupi sepanjang waktu. Itu akan tetap menyebar. Tidak masalah. Orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa hasil tidak menjadi masalah, selama mereka tidak mengetahui proses spesifiknya. Tentu saja tidak, jawab Subailian. Kepala Klan Shen Feng juga berkata dengan nada tegas, kami tidak akan menyebarkannya secara alami. Anda harus menjaga beberapa pengawal di bawah komando Anda dengan baik. Para pengawal yang tinggal di aula dan menyaksikan seluruh proses adalah orang kepercayaan mutlak dari penguasa domain King Feng, jadi mereka akan tutup mulut. Oleh karena itu, wajah dan reputasi penguasa King Feng tidak boleh terlalu rusak. Sudan King Feng, dua penguasa istana, meninggalkan istana. Tak lama kemudian, lebih dari tiga ribu perwira dan prajurit dari tiga pasukan meninggalkan Yuzufu dan berangkat ke wilayah Changshan dengan tiga kapal perang dewa. Dibutuhkan dua setengah hari untuk pergi dari King Feng ke tengah Changshan. Saat mereka menemukan dua penguasa Changshan, diperkirakan batas waktu tiga hari baru saja tiba. Oleh karena itu, ketiga kapal perang tersebut ditembakkan sepenuhnya, dan mereka melaju secepat mungkin tanpa penundaan. 4109. Ketika ketiga kekuatan meninggalkan rumah utama wilayah King Feng. Kapal perang Tushan di bawah kendali naga putih baru saja memasuki wilayah Jiuhi. Mustahil, Ji Tian Xing berada sangat jauh dari sini ketika dia mencegat Qi Yan di utara. Diperlukan setidaknya tujuh atau delapan hari agar beberapa kekuatan aliansi melawan pemberontakan dapat bangkit kembali. Kapal perang Tushan dapat tiba di Jiuhi Yu dalam tiga hari, dan kecepatannya lebih cepat daripada yang bisa dilakukan orang lain. Pada saat yang sama, berita bahwa Qi Yan, komandan utusan inspeksi, dan dua ribu tentara di bawah komandonya dicegat oleh Dewa Pedang juga menyebar di tanah Hautian. Setelah berita itu tersebar, menimbulkan sensasi besar di negeri Hautian. Berbagai kekuatan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan jutaan rakyat jelata sedang berdiskusi dengan hangat. Mereka semua terkejut dan terpesona oleh kecepatan dan kekuatan Dewa Pedang. Pada saat yang sama, rakyat jelata Li lebih diunggulkan dan lebih percaya diri dalam aliansi. Semua orang menantikan saat Dewa Pedang dapat menyingkirkan Tuan Kaisar, dan Hautian akan dapat memulihkan perdamaian. Tentu saja, sebelum Dewa Pedang mencegat Meng Suai, sekarang ketika orang-orang mendengar bahwa Qi Yan dicegat, mereka tidak lagi meragukan keaslian berita tersebut. Di mata semua orang, Qi Yan hanyalah Raja Sembilan Alam. Bahkan Meng Suai, Raja Dewa Puncak, dibunuh oleh Dewa Pedang. Kematian Qi Yan juga wajar. Alasan mengapa orang membicarakan masalah ini bukanlah untuk memuji kekuatan Dewa Pedang. Namun semua orang menganggap keberadaan Dewa Pedang tidak menentu dan menghantui, sehingga membuat orang tidak mampu membela diri. Semua orang ingin tahu bagaimana Dewa Pedang bisa melintasi setengah luas daratan dalam waktu sesingkat itu untuk berburu dan membunuh sasaran di mana-mana. Terlebih lagi, bagaimana dia mengetahui rute pihak lain. Banyak orang berspekulasi bahwa Dewa Pedang pasti menguasai keterampilan rahasia yang sangat mendalam dalam menyimpulkan Zhou Tian, dan dapat memiliki wawasan tentang mekanisme alami dan tidak memprediksi masa depan. Beberapa orang mengira bahwa Dewa Pedang pasti telah menanam mata-mata di bawah Komando Kaisar, sehingga mereka dapat mengetahui cerita di dalamnya. Selain dua pernyataan paling populer ini, masih banyak dugaan. Namun kebanyakan orang masih mempercayai kedua pernyataan tersebut. Dan semakin banyak orang yang cenderung pada pilihan terakhir. Mereka merasa bahwa Dewa Pedang sangat jauh di dalam kota, dan mereka telah lama berada di bawah Komando Kaisar. Setelah pernyataan ini tersebar, segera diketahui oleh para perwira dan orang-orang di bawah Komando Kaisar, yang membuat masyarakat panik, saling curiga dan waspada. Bahkan ketika Kaisar mendengar berita itu, dia tetap curiga dan waspada. Saat itu sudah larut malam lagi. Domen Jiuhi adalah ruang dengan derajat berbeda-beda yang tersembunyi di Lautan Awan. Ruang aneh dengan radius lebih dari seratus ribu mil ini tidak bisa disebut surga, melainkan tempat rahasia. Untungnya, lingkungan di alam rahasia sangat indah, dan kekuatan ilahi langit dan bumi juga berlimpah. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, tempat ini telah dibangun menjadi gua yang kuat. Selama hampir seribu tahun, penguasa Jiuhi telah tinggal di sini. Ada hampir seratus penjaga yang menjaga pintu masuk gua. Ada juga lebih dari sepuluh ribu jenderal dan penjaga, serta kerabat dan kerabat Tuhan. Dalam beberapa bulan terakhir, meskipun wilayah Jiuhi tenang dan tidak ada urusan yang harus diselesaikan, Master Jiuhi tidak berlatih dalam pengasingan. Dia telah memperhatikan dunia luar. Secara alami, dia tahu bahwa Dewa Pedang telah membentuk aliansi untuk melawan pemberontakan dan bahwa Jin Suang serta Meng Suai dicegat dan dibunuh. Baru hari ini, dia mengetahui berita bahwa Kiyan, komandan utusan inspeksi, dicegat oleh Dewa Pedang. Saat ini, dia masih duduk di ruang kerjanya, mendiskusikan urusan militer dengan Wakil Pemimpin Domain dan Dua Dewa serta Jenderal. Di bawah cahaya kuning redup, dia tampak berwibawa, alisnya berkerut, dan dia tampak khawatir. Meskipun Wakil Master Domain dan Dua Dewa serta Jenderal menghibur dan membujuknya bahwa Dewa Pedang telah mencegat komandan Kiyan di utara, dia belum kembali ke Gua Yansu saat ini, dan Domain Jiuhi seharusnya aman. Tapi suasana hati Jiuhi Yuzu tidak santai sama sekali, dan dia tidak bisa mendengarkan bujukan ketiga orang itu. Sekarang, hanya ada beberapa orang kuat yang tersisa di Tanah Hautian di bawah Komando Kaisar Ilahi. Sulit bagi Kaisar untuk menghidupi dirinya sendiri, dan orang-orang di semua wilayah lemah. Saya khawatir kali ini keadaannya benar-benar akan berubah. Dunia terbalik. Dewa Pedang baru saja membunuh Kiyan, dan kemudian dia akan memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah melanjutkan ke utara untuk membunuh Kaisar. Selama dia membunuh divisi Kekaisaran, semua seratus wilayah tidak akan ada seorang pemimpin, dan aliansi pemberontakan menang tanpa pertempuran, tetapi Markas Besar Kaisar di daerah malam yang gelap, dikelilingi oleh perlindungan kuat yang tak terhitung jumlahnya, sangat sulit untuk membunuhnya. Pilihan kedua adalah kembali ke Yansu Dongtian dan memimpin pasukan aliansi anti-Jepang untuk berperang di berbagai wilayah. Setelah mendengar ini, Wakil Master Domain dan kedua Dewa berkata dengan satu suara, Dewa Pedang akan memilih rencana kedua demi keselamatan. Master Domain Jiuhe menganggup dan berkata, iya, cara teraman dan paling terbuka adalah dengan memimpin aliansi pemberontak divisi kekaisaran. Jadi kita tidak punya banyak waktu. Kita harus membuat pilihan sesegera mungkin. Wakil Kepala Domain mengerutkan kening dan berkata, kami melaporkan hal ini kepada Kaisar 10 hari yang lalu dan meminta bala bantuan. Namun, Jenderal di bawah Komando Kaisar menjawab kami, mengatakan bahwa semua daerah mencari bantuan dan tidak ada kekuatan untuk mendukung kami. Jika pasukan aliansi pemberontak terbunuh, kita tidak akan bisa melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Penguasa Jiuhe mengangguk sedikit dan berkata dengan wajah bermartabat, Lebih dari itu, saya telah menerima pesan rahasia hari ini. Beberapa kekuatan aliansi anti-Jepang meninggalkan Yansu Dongtian beberapa hari yang lalu dan berangkat dengan dua cara. Apa? Bukankah Dewa Pedang sudah kembali ke Gua Yansu? Bagaimana mereka memulainya sejak dini? Kedua jenderal itu terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Penguasa Jiuhe mencibir, dengan prestise Dewa Pedang, apakah kamu masih perlu kembali ke Gua Yansu untuk memberi perintah secara langsung? Dia mengirimkan panggilan langsung dan mengumumkan perintah. Siapa yang tidak berani mematuhinya? Wakil. Tuhan dan kedua Dewa terdiam, dan hati mereka menjadi berat. Salah satu Dewa dan jenderal masih beruntung dan berkata, bahkan jika pasukan aliansi pemberontak mulai bergerak, itu akan dimulai dari daerah baru-baru ini, seperti King Feng dan Changshan. Akankah aliansi pemberontak mengambil alih kedua domain tersebut terlebih dahulu dan kemudian menyerang kita? Ini. Juga suara wakil Master Domain dan jenderal Dewa lainnya. Mereka berdua menganggup tanpa sadar. Namun, Master Jiuhi mencibir dan berkata dengan nada rendah, Dewa Pedang selalu muncul dan menghilang, akurat dan cepat. Tentara aliansi pemberontak pergi dalam beberapa hari. Diperkirakan wilayah Changshan dan King Feng sudah berpindah ke pemilikan bukan. Saya khawatir giliran kami paling lambat dua hari lagi. Nada suaranya sangat tegas, sehingga wakil Tuhan dan kedua Dewa tidak dapat membantah, dan mereka membeku di tempat. Ini. Tuhan Yu, apa yang harus kita lakukan? Jiuhi Yuzu memandang ketiganya dan berkata dengan sungguh-sungguh, malam ini, kita harus menyatukan pendapat dan membuat pilihan. Apakah turun atau turun? Wakil Master Domain dan kedua Dewa saling memandang, dan ekspresi mereka agak pahit. Wakil Master Domain bertanya sambil tersenyum masam, tidak bisakah kita menghindari keunggulannya dan bersembunyi selama beberapa tahun? Penguasa Domain Jiuhi mencibir dan berkata, serahkan Domain Jiuhi kepada Dewa Pedang. Lebih baik serahkan. 4110. Tidak realistis untuk melarikan diri. Hanya ada dua pilihan di hadapan publik. Menyerah atau melawan. Setelah hening beberapa saat, Wakil Tuhan dan kedua Dewa itu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan berkata dengan satu suara, menyerah. Mereka semua memiliki pengetahuan diri. Jika mereka benar-benar ingin melawan tentara aliansi pemberontak dengan kekuatan dan tenaga mereka, itu adalah penghancuran diri. Setia kepada Dewa Shuro itu penting, tapi nyawanya sendiri adalah yang terpenting. Bagaimanapun, pada saat kritis ini, Kaisar tidak mengirimkan pasukan untuk memperkuat mereka. Kalaupun memilih pasrah, tidak ada beban psikologis. Ada juga rasa lega, kamu tidak baik, jangan salahkan saya atas ketidakadilan saya. Melihat wakil penguasa dan kedua Dewa membuat pilihan, penguasa Jiuhi berhenti kusut dan mengangguk dalam hal ini, menyerahlah. Kalah dari aliansi pemberontak, serahkan diri kepada Dewa Pedang, jangan kehilangan muka. Bukan hanya kita, tapi tidak ada seorangpun di seluruh benua Hautian yang menjadi lawan Dewa Pedang. Bahkan jika Kaisar melawan Dewa Pedang, tidak ada peluang untuk menang. Jadi wajar bagi kita untuk menyerah, bukan? Mungkin untuk takut dipermalukan, Master Jiuhi menjelaskan banyak hal dan minta diri. Wakil Master Domain dan kedua Dewa mengangguk setuju. Semula mereka masih sedikit malu, takut kabar tersebut akan diejek masyarakat. Setelah mendengar kata-kata Tuan Jiuhi, mereka merasa nyaman. Selanjutnya keempatnya akan berdiskusi lagi bagaimana cara menyerah kepada aliansi pemberontak, bagaimana cara bernegosiasi dengan pihak lain, dan syarat apa yang harus diajukan. Menyerah artinya pasrah, namun tetap harus membicarakan syarat dan manfaat yang akan dibicarakan. Namun, saat ini, pintu ruang belajar tiba-tiba terbuka. Berderit bunyi nyaring, pintunya seperti tertiup angin. Tuan, Wakil Tuan, dan dua Jenderal Domain Jiuhi terkejut dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Ketika mereka memasuki ruang kerja, mereka menutup pintu ruang kerja dan memulai barisan pertahanan. Belum lagi tertiup angin, meski dipaksa oleh penjaga, tidak mungkin bisa membuka pintu. Saat ini, pikiran orang-orang mempunyai gagasan yang sama. Apakah orang kuat masuk ke dalam gua untuk membunuh kita? Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya itu tidak benar. Jika orang kuat benar-benar datang untuk membunuh kita, hal itu akan ketahuan, dan akan terjadi pertempuran di luar. Kecuali jika kekuatan pengunjungnya sangat tinggi, penjaga dan penjaga rahasia yang kita bentuk tidak akan menemukannya. Memikirkan hal ini, hati keempat raja dewa terangkat, dan mereka secara tidak sadar mengorbankan prajurit sihir mereka. Di saat yang sama, cahaya putih melintas, dan pintu ruang kerja ditutup dengan keras. Keempat orang itu ketakutan dan tanpa sadar berdiri. Mereka hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka, dan ada sesosok tubuh di ruang kerja. Seorang pemuda tampan berjubah putih memancarkan gengsi dan momentum yang tak terlihat. Meskipun pemuda itu tidak memiliki jejak niat membunuh, ekspresi dan matanya menatap mereka dengan sangat tenang. Namun keempatnya penuh ketakutan, seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Wajah mereka berubah drastis, mata mereka melebar, mata mereka penuh ketakutan, bahkan tangan mereka mulai gemetar. Di antara keempatnya, hanya Jiuhyu Zhu yang tenang. Walaupun dia gugup dan ketakutan, dia tidak kehilangan kesabarannya. Dewa Pedang Setelah beberapa saat, suasana hati keempat orang itu menjadi tenang. Jiuhyu mencoba bertanya. Saya telah melihat banyak dari mereka, tetapi saya belum pernah mendengar tentang para dewa. Mereka sudah memiliki jawabannya di dalam hati mereka, dan mereka yakin 80 persen bahwa pemuda berkulit putih itu adalah dewa pedang. Namun mereka tetap harus menanyakan dan memastikan identitas masing-masing. Ji Tian Xing tidak menjawab penguasa Jiuhui. Sebaliknya, dia mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke depannya. Dengan suara tenang, dia berkata, karena kamu telah memutuskan untuk menyerah, maka bacalah sumpah menyerah. Melihat reaksinya, keempat penguasa domen Jiuhui pada dasarnya yakin bahwa pemuda berjubah putih itu adalah dewa pedang. Di saat yang sama, mereka juga memahami bahwa percakapan mereka telah lama didengar oleh dewa pedang. Memikirkan hal ini, keempatnya merasa malu dan malu. Untungnya, kecuali kalimat itu, dewa pedang tidak berkata apa-apa lagi, apalagi mengejek dan mempermalukan mereka. Dewa pedang hanya memandang penguasa Jiuhui dan menunggu dengan sabar. Ruang belajarnya sangat sunyi, dan suasananya agak canggung dan menyedihkan. Wakil master domain dan dua dewa serta jenderal tidak tahu. Mereka semua memandang Lord Jiuhui dan menunggu dia mengambil keputusan. Tuan Jiuhui melihat Slip Giok di atas meja, ragu-ragu dan mempertimbangkan sejenak, tetapi tidak meraihnya. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk melihat ke arah Ji Tian Xing dan mencoba berkata, Dewa pedang, dunia tahu bahwa kekuatanmu sangat kuat. Tentu saja, kami bukanlah lawanmu. Tapi bagaimanapun juga, kami adalah pelayan Kaisar Sura, dan kita tidak bisa menyerah kepada aliansi pemberontak tanpa alasan. Pasti ada pepatah. Penguasa domain Jiuhui masih ragu-ragu, mempertimbangkan bagaimana mengatakannya. Namun sebelum dia selesai, dia diselah oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin mendiskusikan kondisinya dengan orang ini? R. Penguasa Jiuhui tercekik saat itu, dan aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak menyangka cara bicara Dewa pedang begitu lugas sehingga membuatnya sulit menjawab. Sebelum menunggu dia menjawab, Ji Tian Xing melanjutkan dengan berkata, Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan saya. Hanya ada dua pilihan di depan Anda, menyerah atau mati. Setelah mengucapkan kalimat ini, Ji Tian Xing melepaskan tekanan yang tak terlihat dan mencakup seluruh penelitian. Tiba-tiba, penguasa domen Jiuhui dan yang lainnya bahkan merasa sulit bernapas, dan kekuatan ilahi mereka lamban dan tersumbat, dan hati mereka ditutupi kabut ketakutan. Seluruh penelitian diblokir oleh momentum Ji Tian Xing yang tidak terlihat, sehingga mereka tidak dapat meminta bantuan. Bahkan jika tenggorokan mereka patah, penjaga di luar ruang kerja tidak dapat mendengarnya. Terlebih lagi, mereka semua mengetahui kekuatan Dewa Pedang. Manggil membantu dengan cara apapun, saya khawatir Dewa Pedang akan membunuh mereka dengan cepat tanpa menunggu penjaga menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, keempat orang itu dengan sangat bijak memilih untuk tutup mulut dan melepaskan gagasan untuk meminta bantuan. Lagi pula, mereka adalah yang paling kuat. Tidak realistis mengharapkan penjaga dari dua atau tiga ribu Dewa menyelamatkan mereka. Dalam situasi saat ini, Dewa Pedang telah memakan mereka. Selain itu, mereka tidak meragukan tekat dan cara Dewa Pedang. Orang kuat seperti Lian Jin Suang, Kian dan Meng Suai terbunuh saat Dewa Pedang memerintahkan untuk membunuh mereka. Jika orang kecil seperti mereka benar-benar mengganggu Dewa Pedang, itu semudah menghancurkan beberapa semut. Memikirkan hal ini, Wakil Master Domain dan dua Dewa serta Jenderal sedikit terburu-buru. Mereka semua memandang Lord Jiuhye dan memberi isyarat dengan mata mereka bahwa dia tidak boleh ragu atau mati. Menyerah pada Dewa Pedang, Halo, halo semuanya. Aku sangat ingin membuat Dewa Pedang marah. Jika aku membunuh sebagian dari kita, aku akan mati tertahan. Jiuhye Yuzu melihat makna di mata mereka, dan hatinya penuh kesedihan dan keputusasaan. Tak berdaya, dia memaksakan waktu istirahat kurang dari sepuluh, dia membungkuk kepada Ji Tian Xing. Dewa Pedang tenanglah, aku mengaku kalah dan menyerah padamu.